Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengaku akan mengandalkan keterbukaan data nasabah melalui ketentuan pertukaran informasi untuk perpajakan, gunanya untuk mengejar penerimaan pajak tahun depan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2018, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.424 triliun atau naik 10,9% year-on-year. Selain didukung keterbukaan data nasabah, penerimaan pajak tahun depan juga akan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik pada tahun depan. Kita akan pelayanan kita tingkatkan, kita perbaiki mutunya supaya semua sebanyak mungkin orang memahami ketentuan perpajakan. Kemudian pengawasannya tetap juga kita tingkatkan mutunya lebih handal lagi mendeteksi ketidakpatuhan.